Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Mugidi Channel Selamat sore, selamat beristirahat Kepada sahabat-sahabat Mugidi Channel Oke, disini kita akan sharing berkaitan Bagi sahabat-sahabat yang Di saat ini ilegal statusnya Dan yang akan datang berencana Untuk melakukan pernikahan Dengan warga negara Malaysia Baik yang calon suami Ataupun calon istri, nah disitu bagi Sahabat-sahabat yang ilegal, memang sedikit Rumit urusannya untuk jamin Seseorang itu ketika, seseorang itu Nanti sudah balik ke Indonesia, dalam artian Mereka itu sudah terkena blacklist Oke, sebelum kita masuk ke informasinya Saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini Dan suka dengan info seputar dunia TKI Jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi Agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika Channel ini mengupdate info-info yang akan datang Oke, kita masuk saja ke informasinya Tidak bisa dipungkiri, banyak sekali sahabat-sahabat di luar sana yang sebelumnya datang secara resmi Warga negara disitu memang membutuhkan perjuangan Tidak sama halnya Bagi sahabat yang sebelumnya sudah resmi datang ke Malaysia bekerja menggunakan PLKS Dan di saat ini juga sudah menemui jodoh Maka disitu seseorang yang sebelumnya memegang PLKS itu Bisa balik ke Indonesia dengan memotong permit yang sebelumnya Dalam artian ya di cancel, tamat perkhidmatan Kemudian langkah selanjutnya ketika nanti sahabat mau masuk ke sini lagi untuk urusan pernikahan Maka disitu bisa menggunakan visa kunjungan selama 90 hari Itu untuk sahabat yang sebelumnya tidak ada masalah keimigrasian di Malaysia Dalam artian sebelumnya tidak pernah ilegal Nah untuk yang ilegal ini rata-rata pertanyaannya adalah Apakah nanti ketika saya balik diperbolehkan masuk lagi Nah untuk hal ini bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan Dalam artian calonnya adalah warga negara Malaysia Maka disitu bisa dijadikan sebagai sponsor Dan di saat ini mau nikah Maka disitu tidak bisa menikah disini secara terus Karena sahabat sebelumnya statusnya ilegal Mau tidak mau sahabat harus balik terlebih dahulu Mengikuti program rekalibrasi pulang disaat ini Tapi disitu sahabat juga harus pahami Untuk hal ini bagi sahabat yang ilegal Balik disaat ini juga secara otomatis sahabat blacklist Nah untuk menghapus blacklist ini Maka disitu diharuskan melakukan permohonan terlebih dahulu Bagi sponsor yaitu calon suami Ataupun calon istri sahabat yang akan melakukan pernikahan tersebut Nah dimana untuk melakukan permohonannya Ya pastinya disitu si calon suami Dalam artian sponsor itu Maka disitu diharuskan untuk melakukan permohonan Bagian unit semakan khas bagian keselamatan dan paspor gym Yang terletak di Menara Ikhlas Presentiga Putrajaya Jadi untuk sahabat yang melakukan Ataupun ada keinginan untuk menikah dengan warga negara Dan disaat ini ilegal Silahkan dibicarakan dengan si calon suami Ataupun calon istri Apakah yang akan datang berani menjamin Untuk menguruskan seseorang itu Yang akan datang mau masuk lagi ke Malaysia Karena sebelumnya sahabat sudah ilegal Nah untuk hal ini Untuk yang akan datang Apakah permohonannya itu lulus Ataupun tidak Itu tergantung kepada penilaian ketua gym Di saat ini Seperti itu Oke itu saja yang bisa saya share sore ini Semoga bermanfaat Untuk sahabat-sahabat mukiti di luar sana Tetap optimis dan pastikan juga Selalu jaga prokes Karena di saat ini Covid sudah tinggi lagi Selalu amalkan gaya hidup sehat Dan juga selalu gunakan masker Ketika sahabat keluar dari rumah Akhir lukalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat beristirahat Salam TKS sukses Bye-bye Do you Hear the sound of my heart Breaking For you Terima kasih atas dukunganmu